Pemkap Bangka Tengah saat ini terus fokus dalam menekan angka stunting di Kabupaten Bangka Tengah dimana salah satunya adalah mempercepat ran perda tentang pemukiman dan perumahan kumuh di Kabupaten Bangka Tengah. Hal itu dilakukan mengingat ada tiga daerah yang ada di Kabupaten Bangka Tengah masuk dalam kategori wilayah kumuh yaitu di Desa Batu Belubang, Sungai Selan, dan Desa Kurau. Untuk itu sangat penting bagi pemerintah Kabupaten dan DPRD Bangka Tengah bersama-sama mengatasi hal tersebut guna memastikan ketiga wilayah dapat dibenahi, baik menggunakan dana daerah ataupun dana dari pusat. Ahli ini harus segera dilakukan dan disahkan mengingat masih tingginya angka stunting di Kabupaten Bangka Tengah. Rata-rata ketiga wilayah itu masih menjadi penyumbang angka stunting yang cukup tinggi. Kita kan memang sebelumnya kita sudah ada peraturan SK Bumpati terkait dengan penatapan kawasan kumuh yang ditetapkan di tiga lokasi, satu di Koba, di Kecamatan Koba ini di Desa Kurau, kemudian Batu Belubang, serta Sungai Selan. Nah kita berharap dengan adanya perda ini, kita lebih kekeh lagi, lebih kuat lagi, yang pertama untuk bisa menarik dana dari APBN pusat untuk membantu penuntasan kawasan kumuh ini. Nah makanya kita butuh perda-nya, karena itu kita usulkan mendalui atau di luar propo perda 2022, karena kita merasa ini sangat penting untuk menuntaskan kawasan kumuh ini. Sementara itu Ketua DPRD Bangka Tengah memastikan pihaknya akan selalu mendukung Pemkap Bangka Tengah dalam upaya membangun dan membantu masyarakat Bangka Tengah lebih baik lagi ke depannya. Pemkap Bangka Tengah juga berharap tidak hanya perubahan ran perda saja, namun DPRD Bangka Tengah dapat mengesahkan nota keuangan tahun anggaran 2023 mendatang agar program yang telah disusun Pemkap Bangka Tengah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dari Koba Bangka Tengah, Doni melaporkan.